Intro Di hari keempat penyerangan Rusia ke Ukraina Ada banyak hal yang harus diatur ulang Di atas kertas dalam 48 jam Jalan lurus Maka kendaraan bisa sampai Kiev Pusat pemerintahan Ukraina Dari berbagai penjuru Kalau tentara Rusia dengan serangan kilat Atau bliskrih ala Nazi dilakukan Namun sampai saat ini sudah hampir 2 minggu Kiev belum juga jatuh Bahkan sulit bisa didekati oleh tentara Rusia 60 km antrian panjang mesin perang artileri Milik Rusia nyangkut Stuck, tidak bisa maju Maka kembali ke hari keempat Ternyata banyak warga sipil yang terjebak di antara perang Karena Ukraina menerapkan perang kota Salah satunya menggunakan sniper Main peta umpet Rusia di dalam penginvasian Tentunya tidak ingin adanya kemarahan warga sipil Karena akan sulit mengelolanya nanti Ketika pemimpin boneka Diletakkan sebagai presiden Ukraina Menggantikan Volodymyr Zelensky Maka diturunkanlah tentara Ceksnya Sebuah wilayah federasi Rusia Yang di aneksasi tahun 1994 tersebut Yang tentaranya patuh pada Moskow Sangat terlatih dan loyal Apa yang dilakukan Putin untuk menarik rakyat Dengan pasukan Ceksnya-nya tersebut? Ada 12.000 tentara Ceksnya Di bawah pimpinan Ramzan Kadirov Yang masuk ke Ukraina atas perintah Putin Apa perintahnya? Melindungi warga sipil Ukraina Yang terjepit di antara tembak-menembak Tentara Ukraina dan tentara Rusia Tentara Ceksnya ini membantu pengungsi dan rakyat pindah ke tempat yang lebih aman Dan benar ketika evakuasi dilakukan Kedua belah pihak tidak menembaki tentara Ceksnya Karena melindungi rakyat Ukraina di pengungsian ke tempat yang aman Sebuah strategi pintar dari Putin Masuknya pasukan muslim Ceksnya ini Semacam peacekeeping-nya Rusia Tentara ini elit Kiling mesin dalam perang Seperti tentara Gurkanya Inggris asal Nepal Kelibian pasukan Ceksnya Mereka bisa main dua kaki seperti seorang samurai Seorang samurai bisa menyambet katananya Dan membunuh lawannya tanpa belas kasih Namun seorang samurai Ketika katananya berada di dalam sarung Samurai adalah orang yang santun Diam, penuh rasa seni Dengan ritual minum teh misalnya Yang sangat penuh tata kerama Itu adalah perbedaannya antara seorang samurai Yang pendangnya di dalam Dan pendangnya dicabut Pasukan Ceksnya mirip Ketika senjata tidak digenggaman mereka Hanya nyandar di pundak Maka sebagai pelayan rakyat Mereka sangat santun Ramah dan melayani Selain melayani rakyat Ukraina Posisi mereka menjaga gedung-gedung amunisi Ukraina Yang dikuasai Rusia Sebagai base camp Namun tetap tugas utamanya Melindungi sifilian Lalu kita semua tahu bahwa Misionaris Tentara swasta Sebanyak 16 ribu orang lebih Sudah masuk ke Ukraina Membantu 500 ribu tentara Dan polisi Ukraina Ditambah warga sipil Yang dipersenjatai armor perang Lebih dari 100 ribu orang Tentara Rusia masuk dengan 200 ribu tentara Sementara 30 persennya Mengurusi logistik Secara jumlah Sungguhnya Mereka outnumber Atau kalah jumlah Dengan tentara Ukraina Dan pejuang Ukraina Dan ini terlihat Strategi Rusia mulai melakukan Karena hal ini Terlihat strategi Rusia Berubah Mulai melakukan Strategi bumi hangus Ukraina Semakin lama Tidak tunduk dengan Rusia Ukraina Disyriahkan Diratakan Strategi Ukraina Yang melakukan serangan satuan Insurgency style of war Tidak bisa tidak Dilawan insurgency Sniper dilawan sniper Gerilia dilawan gerilia Dengan itu Setelah pasukan ceknya masuk Di hari keempat perang Maka di hari ke-10 Pasukan gerilia kota Tentara Surya Masuk Tentara Surya Berhasil meredam Tentara ISIS Pembuatan Israel Amerika dan Inggris itu Dengan strategi perang kota Maka tentara Surya Tugas utamanya adalah Melawan misionaris Dan serangan insurgency Pejuang Ukraina tersebut Menarik memang Membahas perang Ukraina ini Strategi Putin Menggunakan pasukan ceknya Terbukti efektif Mengambil hati Masyarakat Ukraina Dan strategi perang Gerilia kota Sniper lawan sniper Disiapkan pasukan Surya Yang juga kategorinya Adalah pasukan bayaran Misionaris Siapapun pemenangnya Di perang Ukraina ini Saat ini Belum bisa terlihat Yang pasti perang ini Akan panjang Yang pasti kalau panjang Sangsi ekonomi terhadap Rusia Akan berdampak Sebagaimana kita ketahui Dunia sudah kecanduan Fosil oil atau minyak bumi Tiga besar Perusian dan pemilik Cadangan minyak bumi Terbesar adalah Amerika Rusia Dan Arab Saudi 60% Eropa Barat Bergantung pada Rusia Dan ketika Rusia Mengurangi produksi Untuk menyuplai Eropa Barat Siap-siap Chaos dunia Barat Perang dunia ketiga Tahniah akhirnya Terima kasih Terima kasih.